Intro Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Prato mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 secara virtual kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Prato mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 secara virtual kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut secara virtual diikuti juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin seluruh asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaimi Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan US ELKO serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kemarin pada saat di Surabaya saya juga menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia untuk wilayah tiga Kedeputian Bidang Penjagaan dihadiri Papiri nah disana juga disampaikan oleh Papiri bahwa Kalimantan menempati posisi keempat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah Jogja, Kalteng, dan Karsel dalam rangka transparansi keterbukaan untuk pencegahan dinabindahan korupsi terutama berkenan dengan delapan area yang disampaikan dalam program monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi nah saya kira momentum peringatan Akordia sehari ini adalah menjadi kebangkitan kita juga khusus peringatan Akordia kita terus meningkatkan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan pelayanan masyarakat nah saya kira kerja sama ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak tapi juga merupakan bagian dari semua organisasi yang ada di provinsi keterbukaan MD jadi semua stakeholder diteribatkan dari SOPB-nya juga, dari keperibatan masyarakat kemudian juga bagaimana kita menenangkan terus menerus mengingatkan agar terbinya untuk melakukan pencegahan budaya anti korupsi saya kira itu yang selalu kita upayakan Wakil Presiden Republik Indonesia korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di Kesatuan Republik Indonesia dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan, Tengah Abdul Haji Sampi TV melaporkan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan, Tengah